Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar melalui video pembelajaran mata pelajaran matematika yaitu soal yang telah kami susun berdasarkan kisi-kisi soal ujian sekolah tahun 2020 yang menurut saya masih sangat perlu untuk tambahan pendalaman selamat menyaksikan contoh soal yang pertama tentang KPK ada KPK dari bilangan 54 72 dan 84 caranya menentukan KPK yang pertama adalah cari dulu faktorisasi prima bisa dicari dengan menggunakan pohon faktor atau tabel tapi disini saya akan menggunakan yang pohon faktor caranya cari dulu faktorisasi prima angka 54 jadi 54 bisa kemudian dibagi 2 dibagi dengan bilangan prima jadi bilangan terlebih dahulu kita pilih bilangan prima yang terkecil bilangan prima yang terkecil adalah 2 jadi intinya semua bilangan yang bisa dibagi 2 adalah bilangan genap jadi semua bilangan genap sudah pasti dibagi 2 jadi 54 adalah bilangan genap jadi bisa dibagi 2 54 bagi 2 hasilnya 27 kemudian karena ini bukan bilangan genap 27 makanya gak bisa dibagi 2 jadi kita ambil faktorisasi prima yang lebih besar dari 2 yaitu 3 berarti 27 dibagi 3 hasilnya 9 kemudian 9 gak bisa juga dibagi 2 berarti harus bagi 3 hasilnya 3 jadi seperti ini untuk 54 kemudian yang selanjutnya adalah 72 sama dengan 54 cara penyelesaiannya kita bagi dengan bilangan prima karena yang kita cari faktorisasi prima jadi harus dibagi dengan bilangan prima yang terlebih dahulu bilangan prima terkecil berarti dibagi 2 kemudian hasilnya 36 dibagi 2 lagi hasilnya 18 kemudian 18 ini bilangan genap bisa bagi 2 kemudian hasilnya 9 kemudian 9 ini gak bisa dibagi 2 jadi hasilnya dibagi bilangan prima di atas 2 yaitu 3 hasilnya 3 begitu pun angka bilangan 84 jadi caranya sama dengan 54 dan 72 jadi seperti itu ini sudah selesai pohon faktornya sekarang kita cari faktorisasi prima dari pohon faktor berarti saya tulis dulu angkanya yaitu 54 faktorisasi primanya adalah kita hitung berarti ada 2 kemudian 2 kali 3 3 nya ada 1 2 3 berarti saya tulis 3 pangkat 3 selanjutnya 72 sama dengan 54 yang tadi berarti ada 2 dan 3 2 nya ada 1 2 3 berarti 2 pangkat 3 kali 3 nya ada 2 berarti 3 pangkat 2 84 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7 stop oke selesai faktorisasi prima langkah selanjutnya adalah menentukan KPK nya bagaimana cara menentukan KPK masih ingatkah kalian tentang sektor pasar sektor pasar jadi penyelesaiannya dengan menggunakan sektor pasar semua faktor ditulis pangkat terbesar oke ke sektor dulu semua faktor jadi ditulis angka yang ada ada angka juga kemudian ada angka 3 kemudian ada angka 7 jadi ada 3 angka jadi saya tulis dulu ada 2 ada 3 kemudian ada 7 ingat pasar 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 itu pangkat terbesar jadi angka yang kita tulis diambil pangkat yang terbesar dari sini berarti 2 berarti 2 nya pangkat terbesar dari 2 adalah 2 pangkat 3 jadi tulis 2 pangkat 3 kemudian ada angka 3 pangkat terbesar dari angka 3 adalah 3 pangkat 3 kemudian selanjutnya ada 7 nah kebetulan 7 ini hanya 1 jadi yang ditulis cuma 7 saja nah inilah KPK ya selanjutnya adalah menentukan FPB FPB dari setua bilangan kebetulan bilangan yang saya gunakan sama dengan yang tadi cara menentukan KPK ada bilangan 54 ada bilangan 72 dan ada bilangan 84 jadi caranya adalah tentukan dulu faktorisasi primanya dengan menggunakan pohon faktor seperti yang telah saya buat jadi sama halnya dengan KPK yang tadi cara menentukan faktorisasi primanya sama halnya dengan faktorisasi di KPK gak ada bedanya jadi seperti itu kalian sudah tahu pastinya nah untuk faktorisasi prima dari bilangan 54 adalah 2 kali 3 nya 1, 2, 3 berarti 2 pangkat 3 3 pangkat 3 kemudian untuk bilangan 72 ada 2 nya ada 1, 2, 3 berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kemudian untuk 84 2 pangkat 2 kali 3 kali 7 nah 6 untuk faktorisasi prima sekarang adalah bagaimana cara menentukan FPB jadi cara menentukan FPB adalah ini saya buatkan singkatan untuk lebih memudahkan kita mengingat cara menentukan FPB yaitu formacil jadi ingat formacil kalau bicara tentang FPB berarti ingatlah formacil formacil artinya faktor sama pangkat terkecil jadi faktor sama pangkat terkecil saya garis tau dulu faktor sama jadi kita cari di faktorisasi 5 faktor yang sama artinya angka yang sama dari semua bilangan jadi faktor yang samanya ada 2 ada di setiap bilangan ini 2 ada di setiap bilangan saya ringkarin ini kita tulis 2 oke kemudian apa lagi selanjutnya apa selanjutnya adalah 3 ada gak di setiap bilangan ya ada jadi selanjutnya adalah 3 jadi kali 37 7 ini gak bisa diambil kenapa karena hanya ada di 84 tidak ada di 72 dan 54 oke untuk faktor sama selanjutnya adalah pangkat terkecil dari faktor yang sama ini diambil pangkat yang terkecil kita lihat dulu 2 angka 2 faktor yang terkecilnya adalah ada 2 ada 2 pangkat 3 ada 2 pangkat 2 yang mana terkecil ya ini 2 jadi yang terkecil adalah 2 oke sudah betul kemudian angka 3 3 ini diambil pangkat yang terkecil ada 3 pangkat 3 3 pangkat 2 kira-kira yang mana yang diambil anggapilah pangkat yang terkecil ya betul sekali berarti 3 jadi FPB nya adalah 2 kali 3 2 kali 3 hasilnya 6 jadi inilah FPB selamat menikmati